Intro Berikutnya setelah masuknya anggota TKN Prabowo Gibran dalam jajaran komisaris BUMN dinilai sebagai bentuk balas budi Jokowi kepada mereka yang dinilai telah berjasa memenangkan Prabowo Gibran dalam pilpres lalu. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin bilang pemberian jatah kursi komisaris di perusahaan BUMN adalah pola lama yang sudah terjadi sejak era Presiden SBY. Bahkan dalam 9 tahun terakhir, relawan-relawan Jokowi pun juga mendapat imbalan yang sama. Meski begitu, Ujang mengkritisi orang-orang yang ditunjuk sebagai komisaris atau dewan pengawas sebuah perusahaan jangan asal pilih hal ini untuk menghindari kerugian akibat salah arah dalam mengawasi perusahaan milik negara. Kalau kita cermati banyak diantara tim kampanye nasional yang diberi jatah komisaris, apakah ini bentuk balas budi Jokowi? Kalau saya mengatakan, iya ya. Karena kan saling menguntungkan satu sama lain. Pernah Presiden butuh dukungan relawan, relawan pun butuh jabatan atau butuh posisi. Nah komisaris ini kan dewan pengawas, tugasnya mengawasi perusahaan. Kalau tidak punya kemampuan, tidak punya ilmunya, lalu apa yang akan diberikan atau sumbangsinya untuk BUMN? Artinya ya dampaknya BUMN akan rugi, akan minus, akan negatif. Makanya tidak heran kan, tidak aneh kalau banyak BUMN di Republik ini banyak yang rugi. Sampai jumpa di video selanjutnya.